halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya Vergenia Feimliotak kali ini saya akan membuat aplikasi menggunakan sensor yaitu orientasi sensor yang ada di Meet APPF Inventor kita langsung saja disini kita langsung start new project bisa juga di project ini kita pilih tapi langsung saja disini kali ini saya akan membuat aplikasi Kompas jadi kita tulis projectnya yaitu Kompas saja dan selanjutnya ini adalah tampilan awal atau screen awal screen 1 yang pertama-tama kita buat adalah label kita pilih kita pilih di user interface label kita pakai layout kita memakai layout supaya textnya benar-benar rata atau tepat di tengah kita bisa kita bisa buat disini senter seperti ini muka dia dengan sendirinya akan atau otomatis akan akan berada di tengah-tengah tol copy layer terus kita disini akan membuat 3 label 3 label guys jadi kita pakai 3 layout seperti ini ini kita lihat supaya dia pernah tepat di tengah-tengah dan satu kali lagi terima kasih maaf kalau mix on banyak orang kita lanjut lagi kita taruh label seperti ini guys disini kita taruh info saja info label 2 info label 3 info selanjutnya kita akan membuat canvas kita pilih di palette drawing and animation kita pilih canvas kita pilih canvas kita atur heightnya 300px seperti ini dan mixnya kita pakai fill parent saja seperti itu seperti itu dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang canvas ini canvas ini adalah tempat dimana kita akan menggambar atau menaruh fitur yang ada di palette drawing and animation ini dan disini saya akan memakai image sprite kita akan memakai image sprite ini kita taruh disini saja selanjutnya kita masukkan picture picture di sini saya akan menggunakan picture compass yang sudah saya download seperti ini kita ok saja dan ini kita ganti heightnya 300px dan widthnya 300px 300px widthnya 300px kita taruh di tengah seperti itu dan kita taruh juga maaf selanjutnya kita langsung ke sensornya ya ini sudah mana kita langsung ke sensornya saja nah disini kita pilih orientation sensor atau sensor orientasi kita drag and drag disini dan selanjutnya kita membuat blocknya nah disini kita akan membuat block yang dimana kita akan yang pertama kita akan membuat labelnya dulu disini disini kita akan memakai perintah orientasi nível dan Lalu selanjutnya, kita memakai block dari image sprite Kita pilih image sprite yang rotate Set, image sprite rotate Kita pilih true, yang ada di logik Kita pilih true, dan selanjutnya, image lagi Dan disini kita pilih hiding Set image sprite leading Kita drag and drop disini Persis, tepat di bawah Yang tadi Terus kita langsung masukin z-mode disini Ya, seperti itu Terus selanjutnya, kita masuk di label Di label 1 sampai 3 Di label disini Kita langsung pilih label text Set label text Kita taruh di bawahnya Image sprite Seperti ini Disini kita Duplicate saja Supaya cepat Ini tiga ya, teman-teman Dan selanjutnya, ini Jangan lupa diganti ya Satu, dua, dan tiga Selanjutnya Selanjutnya Kita pilih Azimut, pitch, dan draw Kita langsung pilih disini saja Teman-teman Seperti ini Pitch, dan draw Selanjutnya Kita pilih Kita pilih Tengah Kita pilih Screennya Kita pilih Screennya Seperti ini Screen 1 Dan kita pilih Self Orientation Sensor 1 Yang enable enable to ya, kita taruh disini dan kita taruh true di logic oke, seperti ini blok yang akan kita buat pada tampilan tadi saya akan menjelaskan sedikit tentang orientasi sensor dan apa itu azimuth roll dan pitch sensor orientasi ini untuk menentukan orientasi spesial pada ponsel sensor orientasi ini adalah komponen yang tidak terlihat yang melaporkan 3 nilai yaitu azimuth pitch dan roll nah, roll ini atau belum dia dari 0 derajat saat perangkat rata meningkat hingga 90 derajat saat perangkat dimiringkan ke sisi kiri dan menuju ke minus 90 derajat pada saat perangkat dimiringkan ke sisi kanan sedangkan pitch dia dari 0 derajat ketika perangkat rata meningkat hingga 90 derajat saat perangkat dimiringkan sehingga bagian atasnya mengarah ke bawah lalu menurun ke 0 derajat saat dibalik nah, demikian pula saat perangkat dimiringkan sehingga bagian bawahnya mengarah ke bawah pitch menurun ke minus 90 derajat kemudian meningkat menjadi 0 derajat saat dibalikkan sepenuhnya sedangkan azimuth ini dari 0 derajat ketika bagian atas perangkat mengarah ke utara dan 90 derajat ke timur dan 180 derajat ke selatan dan 270 derajat ke barat dan lain-lain seperti itu ya teman-teman penjelasan singkat tentang blok orientasi sensor ini nah, sekarang sudah sudah jadi dan saya akan melihat memperlihatkan atau menunjukkan aplikasi yang sudah saya render di hape kita buka ini nah, ini ada aplikasi yang saya sudah render kita lihat saja kita langsung buka nah, seperti ini tampilannya jika hape kalian dibiringkan maka label yang kita buat tadi di atas itu adalah roll 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 pitch dan azimuthnya yang di atas itu ini adalah hasil dari projek kompas yang sudah kita buat tadi seperti itu demikian projek kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe dan see you di video selanjutnya bye-bye 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 Terima kasih.